Tiga hari buron, polisi akhirnya berhasil menangkap pembunuh wanita yang ditemukan meninggal di dalam kamar kos di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Salah satu tersangka ditempak petugas karena melawan saat ditangkap. Satu terskrim Polres Lampung Selatan menangkap tiga orang pelaku pembunuhan wanita yang ditemukan meninggal di dalam kamar kos dengan kondisi tergorok di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Pelaku mengaku melakukan aksinya saat mabuk. Diduga korban dihabisi di tempat tidur, kemudian diseret pelaku ke bagian belakang kamar kos. Motif dari aksi kejam itu masih dalam penyelidikan polisi. Dugaan sementara, para pelaku ingin menguasai barang-barang korban dengan cara kekerasan. Bisanya mana? Bisanya saya buang, Pak. Di mana? Ke sungai, Pak. Kenapa kamu gorok? Ya, pertama kan yang habis main itu kan biasanya saya lembek. Oh. Terus, udahlah saya belum ada tamu lagi begini. Sebelumnya, warga Kedaton, Kecamatan Kalianda, dihebohkan dengan penemuan mayat wanita. Jasad yang belakangan diketahui bernama Shirley, ditemukan dalam posisi berlumuran darah di dapur kamar kosnya. Dari Lampung Selatan, Lampung, Harry Fulistiawan, INews, melaporkan. Terima kasih.